Intro Berbagai upaya dilakukan pengendara sepeda motor saat tertangkap petugas yang berjaga di jalur bus Transjakarta di Jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara yang hendak berputar arah dengan maksud menghindari petugas mengurunkan niatnya lantaran petugas lainnya berjaga di belakang. Sedangkan seorang pengendara motor yang berhasil melompati separator gagal menghindari petugas. Lantaran petugas terlebih dulu mencabut kunci kontak. Pengendara dengan plot nomor dinas pemerintahan ini dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal 500 ribu rupiah. Dari penertiban jalur baswe di depan stasiun Jatinegara, Jalan Bekasi Timur, Jakarta Timur hari ini petugas menindak 150 pengendara nakal yang masih menggunakan jalur khusus bus Transjakarta. Sementara itu, dari catatan kepolisian Jakarta Timur, dalam kurun waktu 7 hari, mulai dari 28 Jaduari hingga 3 Februari 2019, ada 1.264 pengendara di tilang polisi lantaran menerobos jalur bus Transjakarta di wilayah Jakarta Timur. Pelanggaran paling banyak terjadi di Jalan Otis Taraya dan di Panjaitan. Tak hanya itu, jumlah pelanggar yang melawan arus lalu lintas di wilayah Jakarta Timur juga terbilang cukup tinggi. Tercatat, pihak kepolisian melakukan tindakan tegas kepada 1.187 pengendara dan memberikan teguran kepada 1.349 pengendara lainnya. Demikian laporan Tim Liputan Topik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!